Intro Kita beralih ke informasi lain, para jemaah calon haji yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci pada tahun ini hanya bisa ikhlas dan pasrah atas penundaan tersebut. Mereka akan memanfaatkan waktu setahun menunggu untuk mempersiapkan fisik dan mental untuk keberangkatan haji tahun 2021 mendatang. Intro Heru Pranoto dan istri Tuti Herawati, pasangan suami-istri atau pasutri asal Sidoarjo, terpaksa mengalami penundaan keberangkatan ke Tanah Suci untuk beribadah haji 2020. Hal ini dikarenakan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama atau Kemenak RI memutuskan meniadakan pelaksanaan ibadah haji 2020 akibat pandemi corona. Pasangan suami-istri atau pasutri ini mendapat kabar pelaksanaan ibadah haji 2020 dipiadakan dari media dan grup WhatsApp. Keduanya hanya bisa pasrah dan mengaku ikhlas, mengikuti aturan pemerintah. Mereka sebelumnya sudah mengantri selama 9 tahun untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Selain itu persiapan mereka untuk berangkat haji mulai dari dokumen hingga perlengkapan haji juga telah selesai diurus. Ya Pak, ini kan pemerintah mengumumkan bahwa tahun ini tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Komentar Bapak sebagai calon haji yang tahun ini seharusnya berangkat bagaimana Pak? Pada prinsipnya kita sebagai warga negara yang baik patuh terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. Tapi di satu sisi kita tawakal terhadap Allah karena semuanya sudah diatur sama Allah. Di satu sisi pemerintah juga mempertimbangkan mungkin lebih baik karena punya pertimbangan-pertimbangan terutama tentang pandemi corona ini. Dengan penundaan ibadah haji tahun ini, Heru Pranoto dan sang istri bisa lebih mempersiapkan fisik dan mental untuk melaksanakan ibadah haji tahun depan. Pasangan suami-istri ini berharap pandemi corona bisa segera teratasi, sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji tahun depan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur